Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi HP Xiaomi stuck di logo saat dinyalakan. Dan untuk mengatasinya, ada dua cara yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah dengan cara hard reset. Dan ini tentu saja akan menghapus semua data yang ada di HP Xiaomi kalian. Yang pertama sekarang kita matikan terlebih dahulu untuk perangkat Xiaomi-nya. Caranya adalah dengan menekan tombol power dan juga tombol volume bawah secara bersamaan. Seperti ini. Berikutnya setelah HP mati, dengan cepat kita tekan tombol volume atas dan juga tombol power secara bersamaan. Kemudian jika sudah muncul logo, kita lepaskan untuk tombol power. Dan untuk tombol volume atas, tetap kita tekan dan tahan terus seperti ini hingga masuk ke menu recovery. Oke, sudah berhasil masuk. Berikutnya kita geser ke bawah dan pilih wipe data. Kita geser menggunakan tombol volume bawah. Berikutnya tekan tombol power untuk konfirmasi. Kemudian kita pilih di bawah wipe all data. Berikutnya kita konfirmasi. Oke, proses penghapusan data berlangsung. Kemudian jika sudah, kita pilih back to menu. Kemudian pilih reboot. Pilih lagi reboot to system. Nah sekarang seharusnya untuk HP Xiaomi kalian sudah nyala seperti semula. Dan untuk waktu proses booting bisa nyampe 3 hingga 5 menit. Dan ternyata untuk HP saya ini masih tetap stuck di logo. Berarti di sini kita harus melakukan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan flashing atau install firmware di HP Xiaomi. Ya, untuk HP Xiaomi yang saya gunakan ini adalah Redmi Note 10S ya. Jadi untuk firmware-nya silahkan kalian cocokkan dengan tipe HP Xiaomi kalian. Oke, untuk melakukan flashing ataupun install firmware, pada HP Xiaomi kita harus masuk terlebih dahulu ke mode fastboot. Dan untuk melakukannya, pertama kita matikan terlebih dahulu untuk HP Xiaomi-nya ini. Oke, caranya sama seperti tadi, kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan. Seperti ini. Kemudian jika sudah mati, kita lepaskan sebentar untuk kedua tombol ini. Lalu tekan dan tahan lagi untuk masuk ke menu fastboot. Ya, berikutnya kita masuk ke menu fastboot. Nah, untuk melakukan flashing, di sini kita harus menggunakan komputer ataupun laptop ya. Oke, sekarang untuk HP-nya kita hubungkan dulu ke komputer menggunakan kabel data. Di sini kabel data yang saya gunakan adalah Type-C. Berikutnya kita beralih ke komputer. Nah, di sini pastikan kalian sudah memiliki untuk file firmware dari HP Xiaomi ya. Dan untuk firmware-nya silahkan cari saja di Google ya. Banyak. Sesuaikan dengan tipe HP Xiaomi kalian. Ya, di sini untuk filenya sudah saya ekstrak. Dan seperti ini ya. Di dalamnya banyak sekali file. Lalu di sini langsung saja kita klik Flash All. Dan tunggu untuk proses flashing berlangsung. Biasanya ini memakan waktu 5 hingga 7 menit. Dan jika sudah selesai, maka untuk aplikasi akan otomatis keluar. Dan di HP Xiaomi akan reboot secara otomatis. Nah, ini untuk HP Xiaomi-nya sudah nyala dengan sendirinya. Kemudian kita cabut. Dan tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Oke, flashing sudah berhasil. Dan untuk HP Xiaomi sudah hidup kembali seperti biasa. Dan di sini tinggal kita lakukan konfigurasi. Oke, itu dia teman-teman. Cara untuk mengatasi HP Xiaomi yang setak di logo. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.